Intro Di bawah guyuran gerimis, ratusan pedagang sembako dan pedagang sayur berunjuk rasa ke gedung DPRD Bukit Tinggi. Unjuk rasa menolak penggusuran, diawali ratusan pengunjuk rasa dengan berjalan kaki sejauh 500 meter dari kawasan pusat perdagangan Banto menuju gedung DPRD Bukit Tinggi. Dalam orasinya, para pedagang juga membawa spanduk berisi menolak digusur dan ditertibkan. Sesampai di gedung wakil rakyat, wakil pengunjuk rasa juga terlihat menggelar dagangannya di depan gedung rakyat ini. Di dalam gedung, wakil pengunjuk rasa diterima oleh anggota DPRD di ruang rapat terbuka. Kepada anggota legislatif, para pedagang mengaku selama ini mereka berjualan tidak mengganggu fasilitas umum karena berada di dalam kawasan yang dikelola oleh swasta. Pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui wali kota dianggap tidak tepat menertibkan pedagang di Pasar Banto apalagi dengan alasan mengganggu pendapatan pedagang di Pasar Bawa. Sementara Ketua DPRD Bukit Tinggi, Herman Sofyan, mengaku terkait tuntutan pedagang pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota Bukit Tinggi, Herman Safar. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah Kota Bukit Tinggi membatalkan rencana penertiban dan pengosongan lahan yang mereka tempati karena selama ini tidak pernah mengganggu fasilitas umum. Ini permasalahan yang muncul agak terjadi miss ini ya karena sebetulnya antara SITIKON dengan pemerintah daerah cuma dampaknya kepada pedagang di seputarannya pedagang di PDC. Bagaimana keresahan masyarakat yang adanya dapat kita carikan solusi yang terbaik dengan pemerintah daerah setelah kita rapat teknis dengan SKPD, dengan Pasega, atau dengan asisten berikut dengan bapak-bapak dari perwakilan SITIKON maupun dari pedagang. Sebelumnya Pemko Bukit Tinggi meminta pengelola mengosongkan area sekeliling Banto Trade Center dari pedagang selain karena tidak sesuai dengan rencana dan peruntukan gedung juga menurunkan omset pedagang di Pasar Bawa. Pemko Bukit Tinggi memberi waktu pengelola mengosongkan kawasan tersebut sebelum Rabu 7 Juli 2021. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, YC Kumbang, Ainews melaporkan.